Halo, kenalkan nama saya Dini Distanto Hari ini kita akan belajar mengenai konsep usaha di dalam sains Di dalam pembelajaran hari ini, kalian akan membahas materi persyarat atau pengetahuan apa yang harus dikuasai sebelum belajar mengenai usaha Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai usaha yang akan saya tampilkan dalam bentuk animasi dan cara menghitung usaha Dan ini kita akan memakai praktikum dengan alat Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita simak materi persyarat Nah sebelumnya kita ingat dulu ya, bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan Resultan gaya yang searah, itu kita akan jumlahkan dan resultan gaya yang berlawanan arah, akan kita selisihkan Satuan SI gaya adalah Newton Secara umum, gaya adalah masa kali percepatan Untuk gaya berat Gaya berat adalah masa kali percepatan gravitasi yang bekerja Nah, besarnya gaya minimal yang diputukan untuk mengangkat benda seberat W adalah sebesar nilai berat benda itu sendiri Untuk dapat memahami konsep usaha dalam sains Kalian perhatikan berbagai contoh-contoh peristiwa berikut ini Dan habis itu, diskusikan dengan teman sebelahmu Apakah ini termasuk usaha atau tidak Wah, lihat Selin berusaha keras menguasai pelajaran fisika yang diajarkan kemarin Duh, sampai-sampai ngantuk dan ketiduran tuh Berikutnya ada paman Greg yang sedang mendorong troli Kayak ini oleh-oleh buat kita semua nih Asik Dan contoh terakhir Saya sendiri ketika menahan buku Supaya ada tetap di tangan saya pada ketinggian yang sama Sebelum kalian berdiskusi, mana yang termasuk usaha, mana yang bukan Kita batasi dulu ya Usaha dalam sains itu seperti apa Dalam kehidupan sehari-hari Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu Guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Sedangkan usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan pada suatu benda Sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut Adanya perubahan posisi atau perpindahan inilah yang menjadi kunci Sehingga kalau ada perpindahan berarti ada usaha Kalau tidak ada perpindahan, tidak ada usaha Nah sekarang kalian bisa pause video ini Dan silahkan berdiskusi Tentukan mana yang melakukan usaha dan mana yang tidak melakukan usaha Saya tunggu ya Nah setelah kalian berdiskusi Tentunya kalian tahu bahwa yang melakukan usaha Hanyalah paman Greg secara fisika ya Karena paman Greg ada gaya, ada juga perpindahan Sedangkan saya sendiri dan Selin tidak ada perpindahan Nah kita sudah sampai pada bagian menghitung usaha dengan praktikum Dan kali ini saya butuhkan sebuah neraca pegas atau dinamometer Ini dinamometer dengan skala maksimal 1,5 N Dimana satu strip paling kecilnya adalah 0,05 N Yang kuning seperti ini Atau kita juga bisa menggunakan yang hitam seperti ini Kita bisa dapatkan ini dikit mekanika Kalau yang di sini skalanya 0,1 N Untuk tiap strip terkecilnya Dengan batas maksimal 3 N Dan saya juga memiliki di sini masa beban Nah masa beban ini tidak perlu repot-repot Sudah ada tulisannya 100 gram 100 gram masa beban berarti sekitar 0,1 kg Kalau kita jadikan berat Berat adalah masa dikali percepatan gravitasi Biar gampang anggap saja percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat Sehingga 0,1 kg dikalikan 10 meter per second kuadrat Berarti sama saja dengan 1 N Kita akan mengukurnya ya Seperti yang dibahas di materi prasyarat bahwa Besarnya gaya untuk mengangkat sebuah benda Minimal sama dengan berat benda tersebut Kita uji pakai ini ya Kalian bisa lihat Kalau kurang jelas di kamera Tidak apa-apa saya akan bacakan Di sini adalah 1 N Nah masalahnya gini Usaha itu adalah gaya kali perpindahan Misalnya saya mengangkat Masa ini dengan tenang ya Saya mengangkat beban ini Sejauh Satu meter Oke ya Saya ulang ya Saya mengangkat beban ini Sejauh Satu meter Dari bawah Ke atas Berarti Gaya yang bekerja Sudah kita hitung tadi Di 6 meter Satu Newton Perpindahannya Satu meter Ya Sudah saya tentukan tadi sebelumnya Sehingga Usaha adalah Gaya kali perpindahan Gayanya Satu Newton Perpindahan Satu meter Dengan demikian Nilai usahanya adalah Satu Joule Nah sekarang kita akan ganti Yang lebih kuat ya Dengan yang hitam ini ya Ini batas maksimalnya Tiga Newton Berarti saya akan gantungkan Lebih dari satu beban ya Saya akan gantungkan Dua beban saja Berarti 200 gram Atau kalau kita konversi Dalam kilogram 0,2 kilogram Yang juga berarti 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 Masa dikalikan Percepatan gravitasi 0,2 kilogram Kali 10 meter Per seken kuadrat Berarti berapa? Berarti sama aja Dengan Dua Newton Ya Ini dua Newton Kita ujikan Ya Situ ya Ya kurang lebih Dua Newton ya Ya Dua Newton Nah sekarang Saya akan melakukan hal yang sama dengan tadi Yaitu saya mengangkat Beban ini dengan gaya Dua Newton Sejauh Satu meter Nah Berarti Berapakah usaha yang saya lakukan? Usaha Sama dengan gaya Kali Perpindahan Berarti Dua Newton Dikalikan perpindahannya Satu meter Dengan demikian Usaha yang saya lakukan barusan Adalah Dua Joule Semoga udah ngerti ya Tapi ada yang beda nih Seandainya Saya biarkan Dia ada di posisi yang sama Sekitar Lima detik Seperti ini Sekalipun Saya butuh tenaga Untuk menyangganya Tapi secara fisika Tidak ada perpindahan yang terjadi Ketika Tidak ada perpindahan yang terjadi Maka W sama dengan F kali S F nya ada Dua Newton Tapi perpindahannya adalah Nol Dengan demikian Usaha Sama dengan Nol Atau bisa saja Saya dikatakan Tidak melakukan Usaha Jadi kesimpulannya Ini anak-anak Usaha itu ada Atau punya nilai Jika memiliki Perpindahan Pada nantinya Kalian juga akan Belajar Bahwa ada Usaha yang Bernilai negatif Tapi tentunya Itu untuk Pertemuan yang berikutnya Untuk lebih Mematangkan Pemahaman kalian Saya akan Menyediakan Sedikit latihan soal Setelah Video yang satu ini Baik anak-anak Setelah kalian Menyimak penjelasan tadi Silahkan berlatih Dengan soal ini Pause saja videonya Dan kemudian Kerjakan Nah tentunya Kalian sudah Mengerjakan soal tadi ya Sekarang Tiba waktunya Untuk kita bahas Buat mencocokkan Jawaban kalian Apakah kalian sudah Menguasai materi tadi Atau belum Kita langsung Tulis di ketahunya Masa dari Bebannya adalah 105 kg Kalau kita ubah Menjadi berat Berarti Berat adalah Masa kali percepatan Gravitasi Berarti 105 kg Dikalikan 10 meter Per sekon Kuadrat Jadinya adalah 1050 atau 1050 newton Sedangkan waktu 2 detik Tidak akan kita pakai Karena untuk usaha Disini Kita cukup menggunakan Gaya kali perpindahan saja Berarti perpindahan saja Yang kita ambil Yaitu 190 cm Karena Joule itu sendiri Adalah Newton kali meter Berarti harus Dikonversi menjadi meter Dan Ditanya Usaha saat Mengangkat Dan menahan beban Untuk yang pertama Saat mengangkat beban Tentu saja W sama dengan F kali S Sama dengan 1050 Dikalikan 1,9 meter Yaitu 995 Joule Dan Yang kedua Usaha saat Menahan Adalah 0 Karena Tidak ada Perpindahan Oke Terima kasih Sudah mengikuti Pembelajaran ini dengan baik Sampai ketemu Di kesempatan berikutnya